ada seseorang yang sedang memantau kamu dari sosial media kamu halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading ada seseorang yang memang diam-diam sedang memantau kamu dari sosial media kamu nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa keberlanjutan yang terjadi yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi nah seperti apa yang muncul di kartu yang pertama memang disini kamu harus bisa memahami ya di circle sekitar kamu saat ini memang juga ada beberapa orang ada beberapa pihak yang memang juga terkesan ngebet banget gitu loh pengen memiliki kamu ngebet banget pengen memiliki kamu secara seutuhnya sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini dia pun juga diam-diam stalking gitu loh dalam situasi yang terjadi dari sosial media kamu karena dia juga menyadari kamu itu orangnya susah ditaklukkan susah untuk didekati sehingga apa dia juga dalam satu fase di dalam waktu dekat ini juga selalu saja ngestalking kamu ngestalk kamu dalam situasi apapun dari sosial media kamu entah itu dari whatsapp dari status-status yang kamu buat kemudian juga dari facebook dari instagram ataupun dari aplikasi yang lainnya tapi ya memang dalam situasi ini dia betul-betul menyelam betul-betul menyelam sedalam-dalamnya terkait dengan informasi-informasi yang akan dia dapatkan dari sosial media kamu jadi ya sekalipun memang ada beberapa akun sosial media kamu yang kamu private tapi dia juga akan mencoba mencari cara yang lainnya untuk bisa menyelam dan juga tahu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang diri kamu dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi berikutnya dia pun juga menaruh rasa suka dengan kamu dia betul-betul memiliki rasa pengen memiliki kamu secara seutuhnya jadi dia pun bukan hanya sekedar mengstalking kamu tapi sisi positif yang ada dalam diri dia adalah dia mulai memperbaiki diri artinya apa? dia sadar dengan kekurangannya dia sadar dengan segala macam situasi yang mungkin membuat kamu itu tidak suka dengan dia dan dia berusaha untuk memperbaiki itu dan disini apakah kamu sudah notice dengan keadaan yang terjadi saya rasa memang pelan-pelan kamu juga sudah tahu gitu loh siapa-siapa saja orang-orang yang naksir dengan kamu siapa-siapa saja orang yang memiliki intensi untuk mendekat dengan kamu tapi saya rasa dalam situasi yang muncul dalam situasi yang terjadi disini kamu juga tidak usah terlalu khawatir orang ini memang masih dalam tahapan mencari informasi mencari tahu seperti apa yang ada di dalam diri kamu saat ini sehingga apa? kamu juga jangan khawatir yang macam-macam dia tidak akan melakukan hal-hal yang diluar dari situasi yang positif yang negatif artinya apa? dia tidak akan dia tidak akan mencari masalah dengan kamu artinya apa? dia pun juga sangat menghargai kamu dan dia mencoba untuk bagaimana untuk bagaimana dia memperbaiki diri dan mendapatkan penilaian positif dari diri kamu dan saya rasa orang ini tidak jauh-jauh dari diri kamu orang ini masih dalam lingkungan terdekat kamu sehingga kalau bisa dikatakan dalam posisi yang muncul dalam posisi yang terjadi orang ini pun juga berada dalam sirkel yang terdekat dengan kamu sehingga dengan adanya sirkel yang terdekat dengan kamu saya rasa kamu juga bisa paham kenapa orang ini menaruh rasa suka dengan kamu karena kamu juga punya energi yang positif kamu punya energi yang baik tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika nanti kamu menjalin hubungan asmara dengan dia yang saat ini diam-diam memandang memantau foto kamu di sosial media kamu diam-diam yaitu adalah omongan orang lain gitu loh karena apa orang ini memang selalu dicap negatif oleh lingkungannya orang ini selalu dipandang negatif oleh orang-orang di sekitarnya jadi ketika nanti orang ini menjalani hubungan asmara dengan kamu ya maka kamu juga harus siap-siap terkena dampaknya terkena impact dari apa yang terjadi gitu loh sehingga apa dipikirkan kembali apakah orang ini layak diberikan peluang ataukah tidak layak untuk diberikan peluang jadi disini kamu pun juga harus punya pendirian jadi jangan sampai ketika nanti kamu sudah dalam situasi melihat usaha dia melihat kemampuan dia kamu betul-betul tertarik dengan dia misalnya seperti itu nanti malah akan jadi batu sandungan bagi diri kamu sendiri jadi yang harus kamu lakukan adalah tetap punya pendirian jadi kamu harus jual mahal jangan sampai terlalu mudah terganggu dan juga tergode dengan apa yang dia lakukan biarlah saja dia memantau foto kamu di sosial media dan sebagainya karena apa? kalau untuk situasi negatif seperti menggunakan magic menggunakan pelet dan sebagainya itu mungkin masih bisa kita kesampingkannya karena situasi yang muncul saat ini posisinya adalah kamu harus punya pendirian yang kuat karena apa? kamu kan juga saat ini juga terfokus gitu loh untuk membangun karir membangun upaya dan juga usaha yang baik sehingga ya tolonglah kamu juga harus bisa untuk mengesampingkan situasi-situasi yang ada dalam diri kamu saat ini yang negatif dari orang-orang yang mendekati kamu artinya apa? jangan terlalu mudah membiarkan siapapun untuk mendekati kamu karena ketika kamu terlalu mudah membiarkan siapapun untuk mendekati kamu ya maka tentu saja ini juga nanti akan jadi problem tentu saja ini juga nanti akan bisa menjadi permasalahan yang muncul sehingga saya juga berharap dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan mengerti dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu saat ini sehingga memang kamu juga dalam situasi yang muncul dalam situasi yang terjadi kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan secara keseluruhan pada kondisi saat ini dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya jangan terlalu cemas dengan posisi yang kamu rasakan saat ini karena apa? dalam situasi yang terjadi saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu dan kamu juga jangan terlalu khawatir dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri kamu saat ini karena apa? kamu juga akan terus bisa untuk mendapatkan situasi-situasi yang baik dan juga bisa mendapatkan situasi yang positif yang akan terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan dan kemudian tetap fokus untuk diri kamu sendiri walaupun memang kamu tahu ada orang yang diam-diam memantau kamu dari sosial media baik secara selangsung juga tapi di sini kamu juga harus bisa untuk menahan diri dan membetengi diri supaya apa? kamu tidak mengalami kekecewaan untuk kesekian kalinya karena apa? dia belum ada niatan yang tulus dia belum ada niatan yang serius untuk apa? untuk memiliki arah hubungan yang baik dengan kamu jadi dia masih sekedar kepo saja dia masih sekedar ingin mencari tahu situasi seperti apa yang terjadi sehingga memang dalam kondisi saat ini kamu juga dalam satu fase yang memang dalam keadaan yang sudah mulai paham dalam satu keadaan yang sudah mulai mengerti kalau dia ini masih kepo dengan kamu sehingga apa? posisi yang terjadi dia akan berusaha dia akan berupaya untuk bagaimana mengetahui diri kamu itu seperti apa kamu itu gampangan atau tidak gitu loh posisinya seperti itu jadi kamu juga jangan mudah tergoda jadi kurang lebih seperti ini situasi yang muncul situasi yang terjadi sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh